Intro Terkait bom bunuh diri yang terjadi di Polrestabes Medan, diketahui pelaku bernama Rabial Muslim Nasution tinggal di Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan, Merelan, Sumatera Utara. Tim Gegana Polda Sumut membawa kendaraan taktis dan petugas cindak bom masuk ke dalam rumah dan langsung melakukan penggeledahan. Tim Gegana Polda Sumut menyisir sekeliling rumah yang baru satu bulan ditinggali bersama istrinya Dewi dan mencoba mencari bukti baru atas kasus pelaku bumbunuh diri di Polrestabes. Sumini, Kepala Lingkungan 6, mengatakan pelaku hanya tinggal berdua dengan istrinya yang sedang hamil dan keseharian pelaku bekerja sebagai ojek online. Pak Risal, tetangga korban, mengaku pelaku jarang berbicara dan dikenal pendiam. Karena kan udah dimasuk-masukkan semua, kita gak ngerti gitu. Cuman ya, yang gak tau lah antaisinya apa, kita gak ngerti. Di dalam kamar juga? Kamarnya cuma tempat tidur aja, tadi gue tengok disitu. Tadi ada besi panjang itu apa ya, Bu? Bu, dia berapa lama tinggal disini? Kurang lebih satu bulan. Ini, selama ini Bapak sebagai tetaga gimana, Pak? Ini selesai saja. Anaknya ini gimana sifatnya sehari-hari, Pak? Dia jarang di rumah. Jarang di rumah ya? Kalau istri apa? Ibu dalam. Ini dalamnya. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsarawan Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.